Ini ada harta karun, jadi tebak-tebakan aja ini bisa es krim, bisa kue-kue, gorengan, atau makanan sejenisnya lah ya. Tapi nanti kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabar dan walaupun kita bisa beri lagi salah satu lapak yang ada di Jatinegara. Ini lapaknya saya, lapak saya, pokoknya dari yang punya lapak ini lapak saya. Kita akan coba kepo-kepoin jenis giok Aceh atau baju Aceh yang ada di lapak ini. Untuk update terkini karena saya tahu banyak sekali yang pengen, ya nanti saya buka sendiri. Jadi saya sudah banyak yang minta untuk saya update di jenis batu Aceh ini. Tapi kali ini baru saya sempat, kita akan coba lihat beberapa jenis giok Aceh yang ada di lapak ini. Pokoknya semuanya for sale, kecuali yang ini. Sudah habis, ini gimana ceritanya? Habis dihuyuk sama Diana. Selain dari beberapa jenis yang ada di sini, ini juga ada yang di dalam sini. Ini kan penasaran teman-teman. Kalau ini, bongkahan-bongkahan untuk size atau ukuran gede yang kemungkinan bisa juga jadi referensi buat teman-teman yang pengen nggosok sendiri ya. Nih, saya lihat ini. Di sini pilihannya, mau yang kecil, mau yang gede ada. Dan jenisnya juga beda-beda. Ada yang teratai, ada yang gioknya. Dan ini umumnya Aceh punya ya. Ini saya lihatin satu persatu. Ini ada yang kecil-kecil. Ini ada yang teratai. Ini Aceh punya, semuanya Aceh punya. Jadi, khusus lokasi ini karena ini lapak daeng. Jadi, hubungin ke admin aja ya. Hubungin ke admin atau ke nomor daeng. Ini ada. Ini barang baru masuk nih. Barang baru masuk. Barang baru masuk. Masih di skema yang daeng buat ya. Untuk liputan, review, free, gratis di semua lapak untuk di Sabtu Minggu. Ini sekarang kita di hari kedua. Tepatnya di hari Minggu ya. Ini gede banget. Ini Aceh juga ya. Kita akan coba lihatin satu persatu yang ada di sini. Karakternya beda-beda ya. Tapi semuanya Aceh. Kalau ini kayak loreng. Tuh, kayak ini anteni ya. Oke, ini bungkangnya. Kita lihat. Sekarang kita lihat yang ukuran kecil-kecilnya. Nah, ini masih ada untuk jenis salju ya. Ini Aceh juga. Dia sama kayak kecubung es. Tapi ini dibilangnya giop salju. Aceh juga nih Aceh. Punya saiznya ada yang gede, ada yang kecil. Bisa menyesuaikan selera. Intinya ada harga, ada kualitas ya. Jadi, kalau mau murah, kita keluarin yang murah. Mau mahal, kita keluarin yang mahal. Jangan mau yang mahal, tapi mau bayarnya murah. Waduh, mamai. Kasian pelapak. Jadi, kita sesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi, ada harga, ada kualitas ya. Yang kecil-kecil ini bisa kalau untuk ukuran kantoran bisa jadi dua. Kalau untuk yang umum bisa satu. Kalau untuk bongkangan begini, sebaiknya itu prepare cari ikutan dulu ya. Cari ringnya dulu. Baru dibentuknya. Jadi, jangan langsung dibentuk. Dikawatirkan nanti pada saat setelah dibentuk, tidak dapat ring atau susah untuk mendapatkan ringnya. Jadi, mendingan kita cari ringnya dulu, baru kita bentuk. Ini sama. Nah, ini juga ada bongkahan. Dia mirip-mirip lumut ya. Ini, Aceh juga dia mirip-mirip lumut. Ini mirip-mirip lumut ya. Ini mirip-mirip saljunya juga ada. Ini dari. Ini juga ada teratai. Ini teratai juga jemunya ya. Teratai. Ini juga. Ini sudah ada beberapa yang kita sudah bikin. Nah, kalau selain bahan ini, ada juga beberapa referensi yang apa namanya, sudah dibentuk glowstone ya. Jadi, tinggal naik ring. Seperti ini, saya ambil satu persatu. Oke, mama yang bikin dompet bergetar, mama. Ini natural. Natural. Natural bikin dompet bergetar. Tinggal pilih. Mau yang kecil, mau yang gede. Mau yang murah, mau yang mahal. Tinggal sesuaikan aja. Kalau mau lebih murah, datang langsung ke lapak. Pasang muka permohonan. Biar lebih murah. Hai, mama yang. Dan. Yang bur. Ini ada yang pusar bumi. Ada yang kita bikin semi-cutting seperti ini. Tuh, semi-cutting tinggal naik ring ya. Tinggal mau yang mana yang atas, mau yang mana yang bawah. Ada juga nih semi-cuttingnya. Ini antik juga nih tuh. Ya, duluan. Kelakson mulu lah. Orang lagi ngonten, dia di ajak-ajak. Ada juga nih. Jadi, pilihan lostunnya banyak ya. Tinggal pilih. Nah, ini kita bikin untuk kalung. Kalung ini, teman-teman bisa sesuai. Mau ganti perak, atau mau ganti titanium, alpaka, dan lain-lain. Ini bisa. Karena, batu ini kan kita borni. Tapi, udah siap. Kayak ini nih. Ini kan, apa namanya? Geoksal Juni. Itu yang kristal tuh. Tinggal sesuaikan aja. Ini mau diganti apa? Mau diganti tali rapinya juga. Terserah. Yang penting. Kau beli dulu. Kau bayar dulu. Baru kau ganti talinya. Ini ada juga jenisnya teratai. Tunggal. Teratai tunggal. Ini belum dibentuk. Ini masih polosan. Masih lugu kayak saya. Ha-ha-hai. Nah. Ini juga dibikin leontin. Nanti saya pikir ulek kan ini. Eh. Ternyata dibentuknya leontin begini. Aduh mama. Kreatif memang orang ini. Selain dari bongkahan, lostun, dan juga kalung itu. Kita juga ada gelang-gelang. Giok. Yang ada di sini. Ini teman-teman bisa lihat. Untuk ukuran bisa menyesuaikan. Mau isi berapa. Karena kan kita sebenarnya itu kalau apa namanya. Umum penjualan kami itu satuan ya. Satu biji gini. Karena bornya aja udah ketahuan berapa. Belum lagi biaya polesnya ya. Tapi tenang aja harganya masih worth it. Masih terjangkau. Karena kenapa? Kita jualnya di lapak ya. Kalau saya jualnya di mal saya mahalin. Karena kita di lapak. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi lokasi kita dagang ya. Tapi tetap kita jaga juga kualitasnya. Jadi ada harga, ada kualitas. Beda-beda nih. Ada warna-warni gitu. Ini cakep nih. Ini bisa juga buat cewek, bisa buat cowok ya. Warnanya beda-beda. Ini ada juga nih. Ini bahannya kayak bahan army nih. Ini gelangnya bisa buat tas B, bisa. Bisa buat cincin, monggo. Sesuaikan aja. Disini juga kami siapkan cincin yang sudah kami bor. Ini sudah tinggal pakai ya. Jenisnya juga beda-beda nih cincinnya. Spesial untuk review kali ini saya tidak mau sebutkan harganya. Biar kalian langsung whatsapp atau telepon. Kalau disebutin semuanya harganya cuma nonton doang kalian. Tidak beli. Jadi sengaja kita buat begini. Biar penasaran kalian mau tahu harganya langsung whatsapp. Bisa by phone, bisa whatsapp. Pelayanan kami bisa kirim-kirim. Skema penjualannya adalah dana di transfer barang kami kirim ya. Yang jelasnya tenang aja. Kalau beli batu, batu kita kirim. Tidak mungkin jantai yang kita kirim. Pasti batu. Ini tenggal pilih aja mau yang mana. Ini ada kombinasi ya. Kombinasi antara warna hijau dan juga giyok. Ini cincinnya banyak banget nih. Tuh. Hai mamai. Cakep-cakep dah pokoknya mah. Tinggal pilih menyesuaikan mau yang mana. Ayo silahkan. Dikirim-kirim di seluruh Nusantara kita bisa layani. Dalam negeri, luar negeri kita bisa backup. Yang jelasnya sama seperti biasa. Kita kirim batu. Tidak mungkin gorengan yang sampai ya. Pokoknya batu yang sampai. Tidak mungkin salah lah. Karena kebetulan pilihan batu kami banyak. Jadi kita menyesuaikan. Umumnya memang dari dulu. Pas di jaman dulu lah ya. Kurang lebih batu untuk giyok itu. Dibentukin seperti ini. Jadi nyentuh sama kulit. Tidak pakai ring. Cuman kembali lagi ke seleranya masing-masing. Di sini juga ada yang pakai ring. Ada yang kayak gini. Nah. Ini harga tinggal disesuaikan aja. Udah kristal ya. Ini udah kristal. Ini kita materialnya perak ya. Kalau ikatan tinggal menyelesaikan aja mau pakai apa. Kita juga ada yang ungu ya. Kecubung ametis. Ini warna ungu. Nah kalau saya lihat dari warna ini perak juga nih ringnya nih. Dari kualitas ringnya ya. Di sini juga ada jenis. Ini kalau dari jauh kayak baron nih. Ini kayak red baron. Tapi sebenarnya dia Panta. Warnanya Panta. Ini juga ada. Ini saya deketin dulu ya. Ini juga ada di sini. Ada yang semi cutting. Ada yang opal. Tinggal menyelesaikan aja. Di sini ada teratai anti galau juga ada teratai. Di sini ringnya kita materialnya itu pakai titanium ya. Ada juga Aceh lagi. Ini ada sungai dari juga kayaknya nih. Sebenarnya saya tuh kadang kalau ngeliput soal tau aja. Asal nyebut doang kadang. Ini ada juga. Ini juga ada. Ini sampai di ujung. Ini juga ada. Ini bahan baru yang kami bentuk kemarin. Baru masuk. Kita udah potong-potong. Kita bikin pola. Menyesuaikan dengan permintaan. Tapi intinya harga masih worth it ya. Kita menyesuaikan. Oke. Kita sudah perlihatkan beberapa koleksi yang harbis ini. Termasuk bongkahannya. Yang kecil dan juga yang gede. Tinggal pilih aja mau yang mana tuh. Kalau mau tau kualitas batu kami. Kalian jangan cuma nonton. Beli. Biar tau kualitas batu kita yang ada di lapak ya. Kami lapaknya di emperan. Tapi kualitasnya gak kalah sama yang di tempat lain ya. Ada harga ada kualitas ya. Batu murah. Kualitas tidak murahan. Batu... Apa dibilangnya ya. Harga... Oh ini apa. Batu rasa pejabat. Harga... Oh apa. Batu merakyat. Rasa pejabat apa-apa tuh. Dibilang yang biasa tuh. Jadi ini batunya murah. Tapi kualitasnya kualitas pejabat. Jadi tinggal menyesuaikan aja mau yang mana. Karena kalau sudah masuk di mal saya sudah mahalin. Ini karena kita masih di lapak. Jadi kita harganya terjangkau. Oke sahabat dan itu ada serius-serius di salah satu lapak yang ada di Jatinegara. Lapak saya sendiri pokoknya sama ini. Jadi kalau mau hubungi langsung cut-min aja. Di 0813-844-27618. Bisa by phone atau siapa penerima kita layanin. Suka emangnya adalah dana di tarang sebarang kita kirim. Makanya kalian jangan cuma nonton. Beli. Biar kalian juga semang untuk konten. Sampai ketemu lagi di video-video ini. Salam kopi gratis. Karena kopi sender disini ada disini ada disubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Salam satu wabarakat dari teman-teman yang ada di Jatinegara. Kita close-nya disini aja nih yang sudah naik kering.